Intro Halo Sobat, tahukah anda apa itu keausan ban? Apa saja faktor yang mempengaruhi keausan ban? Mari simak penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan aus? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aus adalah susut karena tergosok. Contohnya telapak ban kendaraan yang aus, yang berarti ketebalan telapak ban kendaraan tersebut menjadi susut karena tergosok dengan permukaan jalan. Apa saja faktor yang mempengaruhi keausan ban? Berikut ini 8 faktor yang mempengaruhi keausan telapak ban. 1. Beban pada ban berlebih. Setiap kendaraan yang diproduksi selalu dirancang memiliki kemampuan mengangkut beban maksimal. Berat tersebut sudah memperhitungkan semua aspek, termasuk bahan dasar kerangka bodi, suspensi, dan tentu saja ban. Sehingga, bila beban yang diangkut kendaraan melebih standar yang direkomendasikan, maka tekanan terhadap ban juga semakin tinggi dan berat. Dengan tekanan yang berat dan gesekan terus-menerus dengan permukaan jalan sepanjang perjalanan, akan membuat tapak dan kembangan ban cepat menipis. Bahkan kemungkinan ban meletus juga sangat besar. 2. Arah gerakan ban tidak selaras dengan kendaraan. Kendaraan yang tiap hari digunakan, dan melibas berbagai jenis dan karakter jalan, bisa menyebabkan posisi roda tidak selaras lagi. Artinya ban tidak seimbang, saat kendaraan dijalankan arah gerakan ban tidak selaras, maka bila kendaraan dipacu, ban seperti serasa dipaksa lari atau diseret. Gesekan antara permukaan jalan dengan permukaan ban itulah yang menyebabkan permukaan ban menipis. Oleh karena itu sangat disarankan untuk melakukan sporing dan balancing roda kendaraan, setelah melakukan perjalanan 5.000 km dan kelipatannya, setelah melakukan penggantian ban, dan jika dirasa kenyamanan berkendaraan terganggu. 3. Perangkat suspensi kendaraan bermasalah. Faktor penyebab lain yang tidak kalah besar kontribusinya terhadap kausan ban adalah komponen suspensi yang bermasalah, yang menyebabkan pengendalian kendaraan tidak stabil. Bila kendaraan tidak stabil, maka arah gerakan ban di saat kendaraan melaju juga tidak stabil. Ban seperti dihempaskan dan diseret. Sehingga, permukaan ban cepat tipis, struktur kerangka ban yang berupa kawat dan benang juga cepat aus. 4. Ukuran pelek dan ban yang tidak sesuai standar. Fakta yang ada membuktikan, ban yang tidak sesuai dengan ukuran pelek, misalnya ukuran pelek lebih besar atau lebih kecil, akan membuat beban yang disanggah dinding ban terlalu berat. Akibatnya, selain akan merusak dinding samping ban, juga membuat kontak area telapak ban tidak merata. Titik terberat dari kontak area ini akan lebih mudah aus. 5. Kekurangan atau kelebihan tekanan angin ban. Para produsen ban merancang ban produksinya dengan memiliki kemampuan menyanggah beban kendaraan, dengan tekanan angin tertentu. Oleh karena itu, bila tekanan angin ban kurang dari standar yang ditetapkan, maka tekanan terhadap ban juga semakin berat. Sehingga gesekan antara permukaan ban dengan permukaan jalan juga semakin keras. Akibatnya, permukaan ban cepat tipis, struktur kerangka ban yang terbuat dari kawat atau benang juga cepat rusak. Bahkan dalam kondisi ekstrim, kemungkinan ban pecah sangat besar. Begitu pula bila tekanan angin ban melebihi standar. Ban yang kekurangan tekanan angin akan aus di kedua sisi telapak, sedangkan ban yang kelebihan tekanan angin akan aus di bagian tengah telapak. 6. Terkontaminasi dengan bahan yang tidak ramah dengan karet telapak ban. Barangkali banyak pemilik kendaraan yang tidak menyadari, atau sengaja mengabaikan saat ban kendaraan mereka melindas atau terciprat beberapa cairan atau zat yang tidak ramah terhadap karet seperti oli, solar, dan bensin. Ban yang kerap terkena oli, atau bahan bakar minyak akan cepat rusak. Sebab, minyak dari bahan bakar fosil, baik itu solar, bensin, minyak tanah, atau oli, memiliki unsur yang membuat karet cepat melar, sehingga kekerasan karet akan berkurang yang menjadikannya cepat aus. 7. Kekerasan kompon telapak ban. Untuk mendapatkan daya cengkeram maksimal, beberapa ban didesain dengan kompon yang lebih lunak, sehingga berdampak telapak ban lebih abrasif, sehingga lebih cepat aus. Namun, untuk penggunaan harian, kompon lunak jarang digunakan. Umumnya digunakan pada olahraga otomotif seperti balap motor atau mobil. 8. Tingkat kehalusan jenis jalan yang dilalui ban. Kendaraan yang sering melintas di jalan yang kasar, akan membuat ban menjadi lebih cepat aus. Demikian pula sebaliknya, ban sering melintas di jalan yang lebih halus, akan membuat ban tidak mudah aus, karena gaya gesekan dengan permukaan jalan lebih kecil. Demikian tadi penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keausan ban. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.